Pasar ya, banyak kan kayak gitu, cuma yang saya kagumi di pasar Malaysia, hai Ah, keren sih, perlu ditiru konsep-konsep seperti ini Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit, amin, amin, ya Rabbal Alamin Oke guys, sebelum menonton video ini lebih lanjut Marilah kita kirimkan fatihah terlebih dahulu dan doa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina Kisi ala hadhin niya wa bi kulli niyatin saliha Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbal Alamin, al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin, iya ka na'abudu wa iya ka nasta'aid Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim Gailil maghdubi alayhim walakdalin, amin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini ke pasar di Malaysia Dan pertama kali lihat suasana pasar di Malaysia guys ya Dan vlogger daripada Indonesia ini terkejut ya Ketika melihat pasar yang ada di Malaysia Apakah ada hal-hal aneh yang terjadi di sana? Tampak lama-lama langsung saja guys, kita play videonya Let's go Alright, ini daripada Blue Sukan Kuliner Linknya di deskripsi, teman-teman boleh subscribe Boleh tonton videonya Karena banyak vlog-vlog dia di Malaysia guys Keren banget abang ini Oke, tanpa lama-lama, jom kita layan Assalamualaikum guys Oke, kali ini di part ini cukup spesial Cukup unik lah ya Jadi kali ini saya mau pergi di pasar di sekitar sini Saya itu penasaran banget dengan pasar di Malaysia itu seperti apa Jadi ini saya lagi di Kabupaten Baru Wah, keren apa ini ya? Saya itu penasaran banget dengan pasar di Malaysia Ya, tidak tahu itu terlintas dalam pikiran saya Kumpung dekat kan di Cokit Di Cokit, pasar Cokit itu Jadi dari hotel menuju Cokit Ya, jalan kaki mungkin 13 menit lah Saya lewat di jalan ini guys Mengingatkan waktu sama Yuwando Lama Pak Wena Waktu Sholat Juat Ini bener-bener kita Blue Sukan Kuliner Di pasar Malaysia Wah, gak sabar guys Jadi saya ke pasar ini Pasar di Malaysia Itu tak ajak istri ya Karena kasihan juga Nanti dia kan jalan jauh Karena dia masih hamil dan juga sama anak Biarin dia di atas Nah, ini masjid yang waktu saya sholat Jumat Dan cuaca Hari ini di Kuala Lumpur Cerah guys, Alhamdulillah Tak hujan Dan ya panas juga ya Tapi gak apa-apa lah Semangat guys Jadi kali ini Mau mendekati pasarnya ya guys ya Oke, ini dia pasar di Malaysia Rame itu dia Motor-motornya banyak juga Rame guys Wah, sudah di Banyak baris Wah, ini ada Jalan-jalan jalan Wah Wah Ini apa ya Oh, ini jaging Bersambut ini ya guys Dia cukup bersih Bersih Ini pasar Oh, jadi Tadi itu yang dipang Itu pasar Masa ya Jadi ada ikan Masa Ging Dan sekarang ini Sayur guys ya Bener sih Di sini itu kondisi ya guys Kalau kita lihat ya Kalau basah-basah di depan Jadi mudah untuk membersihkannya Tapi kalau kering-kering itu di dalam Biar gak Gak merusak suasana di dalam Kalau di dalam basah kan Ya lucu gitu guys Kita masuk keluarnya kotor kan Ah, keren sih Perlu Ditiru konsep-konsep seperti ini Jadi untuk yang khusus depan aja Itu untuk perdagingan Ataupun basah-basah Dan yang di dalam kering-kering Hah Terbaik guys Saya baru ngeh Disini tuh mau cari Bahan-bahan dari Solok-solok ladai itu Ladai itu Yang hijau agak terang Jadi sering denger ini Orang-orang sini tuh Cakap bahasa Jawa guys Pasar di Malaysia tuh Selalu nih ya Selalu ada Bandara Wah Ini juga ada bakso Rawon Ada mie ayam Ayam penyik Mie ayam Mie ayam bakso Rojak 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 lontong Wah ini juga ada Bakso Tulang rusuk Bakso Beragak-baksa di sini Bacal air Di sini guys Explore Bluzukan Pasar Malaysia Wow Beragam ya Tadi Ada pasar basah Dan pasar kering tadi Keren Ini lagi Di belakangnya Jadi saya mau cari Sesuatu yang unik dulu ya Ini makan martabak anak Memang sebelumnya Saya mau makan martabak ini Oke guys Jadi Ini sudah dapat Gurtabak anak Gurtabak ala Malaysia Saya penasaran juga Ini rasa dia Mungkin ini yang dibuat Selop-lop Saya nggak makan yang Warna seperti ini Itu saya cari Tak menemukan Yang warna Hijau Cera Ini Kan Tuh Is Seperti Mereka Bapak 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 Unik Jadi Cabedah Sudah Ditaruh Di Pinggan Gitu Ya Mungkin Itu Gak satu-satu paket gitu ya yang bercang opera atau sayur bendi saya tidak menemukan lada ya yang sudah dicap ayam kuning juga ya ayam kuning juga ya wah seluruh rikan ini akhirnya saya sudah keluar dari pasar Malaysia dari pasar cokit jadi tadi tak menemukan bahan yang buat sholok lada yang cabai hijau cerah gitu kebanyakan cabai hijau yang agak gelap ya jadi menurut saya mungkin ini tempat kotong ayam ya first impression selama di pasar Malaysia di dalam sana tadi dia bersih ya bersih rapi ya menurut saya itu rapi ya karena ya semua ya karena tertata lah ya meskipun ada yang dibawa-bawa ada kotoran gitu ya itu memang pasar ya yang saya kagumi di pasar Malaysia hai rapi bersih kebanyakan orang di di dalam pasar tadi itu selalu pakai apron ya apron dan boot bagus gitu guys keren banget terus dia pasar juga tertata rapi untuk buat jalan juga tak terlalu banjir lah meskipun basah-basah yang namanya juga pasar-basah kan pasar ikan itu pasti basah cuma tak tak terlalu sangat banjir jadi ini di belakang ada jendel durian saya waktu pertama ke Malaysia itu tak sempat beli nah ini berkesempatan lah saya beli nanti saya akan bawa pulang bawa ke hotel kita akan try sama istri dan kebetulan cuaca ini panas banget kita beli satu harganya Rp15.000 mahal juga tapi oke lah ya yang penting juga kita harus bisa merasakan juga kapan lagi kan oke saya bawa ke istri saya beli satu nanti kita try lah bareng-bareng kemudiannya bubur durian durian oh mungkin ini ya ya itu kan cendel durian kantong ini bungkus bungkus ini kawin dua ini kawin ini 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 cendel durian yang kemarin yang seri juga ini kawin kawin oke 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 ya 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 ooooh enak sudah sudah dapat cendel durian nah ini baru belusukan kuliner berburu makanan di pasar cokit dan nanti akan kita cobain nanti kita akan cobain cendel durian kampung nah jadi di sekitar cokit lah oke cuaca kadang mendung kadang panas wah tapi lebih panas guys tapi lebih suka lah daripada hujan jadi tak bisa banyak aktiviti kan nah ini alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya buat teman-teman semua yang mau nonton full videonya silahkan klik-klik di bawah karena abang daripada belusukan kuliner ini dan istrinya akan mencoba taste daripada durian cendel durian daripada sang ngiler gitu kan kita lihat pasar-pasarnya aja dan shock juga melihat apa namanya pasarnya di Malaysia ternyata katanya itu yang bersih gitu kan terus banyak juga yang pakai bahasa Jawa tertata rapi memang ada sedikit ya namanya juga pasar gitu tapi yang memang menurut saya juga selainnya konsepnya tertata dan enak juga buat kita ke pasar itu adalah basah itu di luar tapi dalamnya kering itu jadi enak gitu guys kalau kita jalan dari luar itu basah-basah dulu gitu kan nah beli daging dan lain sebagainya karena kalau basahnya di dalamnya kebanyakan kalau saya lihat juga di pasar-pasar kita disini lokal disini itu campur guys jadi setiap ruko itu disini kadang daging terus disini sayuran terus habis itu apa namanya daging lagi gitu tidak merata daging semua tapi gak tau kalau istilahnya di pasar modern ya beda lagi mungkin karena disini termasuknya pasar modern karena di tengah kota gitu kan tapi kalau di kampung-kampung itu memang seperti itu guys siap oke itu saja video kali ini dan ini boleh kita tiru juga bahwasannya pasar itu harus bersih tentunya daripada orang-orangnya ketika kita kesana kita tidak buang sampah sembarangan kita rapi bersih jadi enak juga gitu guys ya oke itu saja video kali ini terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe blusukan kuliner terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati